Sabda, janganlah kalian bersumpah dengan ayah atau nenek moyang kalian, dengan ayah-ayah kalian atau nenek moyang kalian. Barang siapa yang disumpah, yaitu ada orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, hendaknya dibenarkan saja sumpah orang tersebut maksudnya. Dan barang siapa yang disumpah dengan nama Allah, hendaknya dia rida. Dan barang siapa yang tidak rida, maka bukanlah menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkadang ini di dunia prakteknya ketika ada orang misalnya membawa kabar, kemudian yang mendengar akan tanya, Wallahi betul, ya kan, ada yang apa, menyumpah. Wallahi benar ini, dia ditanya seperti itu. Nah itulah pembahasan seputar bab ini. Baik, jadi hadis ini derajatnya Hasan. Kita tinjau penjelasan oleh Syekh Rahimahullah dalam masalah ini. Beliau menjelaskan, Sabda Nabi SAW, La tahlifu bi'abaikum. Ya telah berlalu, kata beliau, penjelasan mengenai larangan bersumpah dengan selain Allah subhanahu. Secara umum. Itu tidak boleh. Kemudian, Man halaf, man hulifalahu billah fal yusaddik. Maknanya kata Syekh Ibn Bas Rahimahullah, ini diantara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala terhadap hambanya. Dan ini yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitabnya Al-Quran di surah At-Tawbah ayat 119. Ya ayuhal ladhina amanu taku Allah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan ndaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Ya, jadi kejujuran itu mahal. Kejujuran itu mahal. Artinya apa? Orang boleh mengerjakan yang lain dari kesalahan-kesalahan, tapi satu saja kunci, jangan berbohong. Insya Allah tetap dipercaya. Karena apa? Bohong itu umul khaba'is. Bohong itu induk segala kejelekan. Dengan bohong orang mencuri. Dengan bohong orang akan luput janji. Dengan bohong, ya, seseorang tidak dipercaya lagi. Jadi, inti dari segala kejahatan, kriminal, dan semacamnya, itu karena tidak jujur. Kemudian firman Allah Ta'ala, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَ نَخَيْرًا لَهُمْ Sekiranya mereka jujur bersama Allah, nisya ini lebih baik bagi mereka. Nah ini keadaan siapa? أَهْلُ الْبِرْ Yani orang-orang yang baik. juga dalam firmannya di surah Al-Baqarah ayat 177 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ Akan tapi yang namanya kebaikan itu adalah ketika seseorang beriman kepada Allah kepada hari akhir malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya dan para nabinya ya sampai pada firman Allah أُلَاِكَ الَّذِينَ صَدَهُ jadi orang-orang tersebut tadi yang punya kriteria rukun iman mencakup semuanya yang ada pada diri seseorang kumpulan mereka adalah orang-orang yang jujur karena iman ini memang dari dalam hati timbulnya jadi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang penuh itulah mereka orang-orang yang jujur dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa sudah tahu makna taqwa pernah saya sampaikan makna taqwa belum sudah kan iya jadi taqwa itu juga sumbernya dari kejujuran taib berikutnya dari kalimat syekh disini من حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَالْيَرْضَى وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ makna dari kalimat hadis tadi siapa yang disumpah dengan nama Allah ndaknya rida dan yang tidak rida maka bukanlah tanggungan Allah maknanya adalah apabila seseorang tidak ditegakkan padanya hukum syarak ketika bersengketa melainkan dengan cara bersumpah maka sumpahlah dia ya tidak diragukan kata beliau dia akan rida dengan hal itu jadi ketika apa di suatu daerah maksudnya tidak ditegakkan hukum Allah ketika terjadi sengketa misalnya mengklaim mengaku punya padan bukan dan seterusnya sumpahlah dia dengan nama Allah subhanahu kalau ada nilai-nilai keimanan tadi yang disebutkan lima itu ya maka dia akan rida ini maknanya kata syekh rahimahullah nah ini kejadiannya diantara manusia-manusia biasanya saling nanti memaafkan saling meminta maaf ketika apa sudah bersumpah atau disumpah ya dan ini diantara hak sesama muslim kata syekh yaitu apabila seseorang bersumpah dan meminta maaf mengakui dia berlepas diri dari suatu tuduhan maka haknya orang yang bersumpah itu supaya dipercaya ya supaya dipercaya misalnya si A bersumpah kalau dirinya misalnya dituduh dengan tuduhan dia mengatakan Allah saya tidak berbuat haknya si A untuk dipercaya ini kata syekh rahimah haknya dia untuk dipercaya oleh yang lain ya selama tidak nampak pada dia perkara yang menyelisihi fakta tersebut ya disebutkan dalam asar dari Umar radiyallahu anh kata beliau janganlah anda mengira menyangka suatu kalimat yang keluar dari seorang muslim itu suatu kejelekan jangan menuduh orang muslim berbicara yang jelek sedapat mungkin kata beliau radiyallahu anh engkau arahkan pada kebaikan dari kalimatnya ini dari Husnudzan Umar radiyallahu anh ya jadi artinya apa anggap mungkin kau yang salah faham bukan dia yang berkata salah apa anggap kau yang tidak faham atau salah faham bukan kalimat yang diucapkannya ini menunjukkan kebersihan hati dari Umar radiyallahu anh kemudian dari ini juga bisa diambil pelajaran minat tawadu' wal ulfa wal mahabba wa gairi dhalik dengan memperhatikan apa tadi kejujuran kemudian berbaik sangka terhadap sesama menuduh diri sendiri yang kurang maka akan terbentuk yang namanya rendah hati ada ikatan kasih sayang ya saling mencintai dan yang lain dari kemaslahan kemaslahan yang itu dicintai Allah subhanah ya dan ini tidak tersembunyi dari orang yang memiliki pemahaman hal-hal tadi kata syekh juga diantara perkara yang menyebabkan hati ini bangkit dalam rangka apa taat kepada Allah subhanah hati ini akan ada ikatan ya dengan sesama dalam rangka mewujudkan taat kepada Allah termasuk juga kata beliau perkara ini termasuk berbaik sangka terhadap sesama adalah perkara yang akan memberatkan timbangan seorang hamba memberatkan timbangan seorang hamba berbaik sangka itu memberatkan timbangan pada hari kiamat sebagaimana dalam hadis dan ini diantara makarimul akhlaq akhlaq diantara kemuliaan perilaku perilaku sikap jadi akhlaq itu apa khuluq Nabi s.a.w. itu diutus untuk memperbaiki akhlaq ya Allah ta'ala telah mensucikan mata beliau di surah awal-awal surah al-najm makadabal ma zagal basaru wa matara ini mata beliau tidak pernah terlihat sebagai mata pengkhianat Allah mensucikan lisan beliau ya dalam sabdanya apa ma yantiquanil hawa walau tidak berucap dengan hawa nafsu in huwa illa wahyuha tapi wahyu semua kriteria dari mulai hati juga Allah ta'ala sucikan makadabal fu'adu ma'ra'ah hati Nabi tidak pernah bohong sampai semuanya dari panca indera manusia yang dikenal sekarang Nabi s.a.w. sudah disucikan oleh Allah sampai Allah sendiri memuji wa'innaka la'ala khuluqin azim ya kan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar pada puncak akhlak yang agung jadi Rasulullah s.a.w. sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul dikenal apanya akhlak beliau makanya sekarang kadang orang-orang kita ini belajar agama tapi akhlaknya murad marid ini dipertanyakan agamanya belajarnya ya jadi semakin orang tahu agama semakin bagus akhlaknya demikian orang itu entah sekarang kurang tahu saya kalau dahulu guru-guru kami itu menilai akhlak sebelum menilai ujian ujiannya bagus akhlaknya jelek tidak naik itu sekarang fokusnya pada apa pada intelektual saja jadi guru itu sebagai pen-transfer saja akhlaknya tidak diperhatikan ini pergeseran ini pergeseran jadi Nabi s.a.w. menyatakan di dalam hadis beliau disini disebutkan ya kan tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan seorang hamba yang beriman pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik Allah Allah ta'ala itu benar-benar membenci sosok orang yang fahish fahish itu dalam berkata-kata jorok jelek mesum dan al-badi itu yang ceplas-ceplos ada orang ngomong ceplas-ceplos itu dibenci oleh Allah ta'ala ya berpikir sebelum mengucapkan kalimat maka itu adalah orang yang bijak seperti itu bukan ceplos terus ah menarik karena sudah terlontar itu susah nanti ya kalau sudah kadung apa sudah kadung ngomong ini demikian kita perhatikan akhlak kita terhadap orang tua terhadap yang lebih tua dari kita khususnya guru kita ya ada mungkin guru punya kesalahan tapi bukan kemudian dijadikan konsumsi umum datangi dengan akhlak ke rumahnya dan seterusnya itu diantara apa diantara akhlak Allah tidak akan barakah seseorang itu mengejar ilmu apa saja apalagi ilmu agama ya kalau dengan gurunya tidak betul ya ini diantara hal yang harus kita camkan bahwasannya akhlak itu dari kecil pertama itu dari orang tua kita mengambil akhlak tidak bisa orang sekarang itu memasrahkan misalnya ke pondok saja tidak bisa dari rumah berangkat akhlak itu ya dari orang tua yang perhatian kalau dulu kami belajar bagaimana akhlak itu pada seseorang pada anak itu diibaratkan seperti apa seperti ranting pohon itu kalau pohonnya masih kecil bisa dibuat menggok ke sini ke sana dibuat kayak bonsai melingkar karena masih kecil bisa dahan tapi kalau sudah segini besarnya tangkainya tidak bisa demikian orang kalau sudah besar susah urusan akhlak jadi perhatikan akhlak kita ya berakhlak kepada sesama ya berakhlak kepada Allah subhanah dengan malu padanya berakhlak kepada malaikat sekalipun kita tidak melihatnya kepada Rasulullah dengan mempelajari sirah atau sejarah Bila S.A.W ini kita ini sekarang sekali lagi krisis urusan akhlak ya sekali lagi kita sekarang di zaman yang orang-orangnya mengejar intelektualitas saja dan akhlak disampingkan Allah dan orang itu akan berbicara akhlak kalau dia punya akhlak tidak bisa seseorang akan mengajarkan akhlak dirinya tidak punya akhlak makanya patah harap mengatakan orang yang tidak punya itu tidak bisa ngasih ya orang yang tidak punya tidak bisa ngasih ya demikian dalam banyak hal jadi al-akhlaq al-akhlaq ini adalah diantara ajaran islam yang mulia saya masih teringat dengan syikh dokter muhammad ibn abdil wahab al-akil ini beliau hafizhullah ta'ala kalimatnya itu tahun 1999 beliau mengatakan di kami waktu itu mengatakan apa dosen madinah beliau mengatakan ketika datang ke Indonesia mengutip perkataan seorang penyair innamal umam innamal umam akhlakuma baqyat fa'in zahabat akhlakuhum zahab kata bila apa suatu umat itu akan dikenang sepanjang masa ya karena akhlaknya kalau akhlaknya tiada umat itu juga dihapus dari sejarah tidak lagi dibicarakan orang dan generasi setelahnya kenapa kita membicarakan sejarah Nabi SAW kenapa kita mengkaji sejarah para sahabat radiyallahu anhu karena akhlak mereka ya demikian kita akan mengenal siapa saja karena akhlaknya ya jangan sampai apalagi kita sekarang bermajlis seperti ini hanya dibuat na'udzubillah selingan jangan orang sekarang kadang dibuat kedok ada yang seperti itu na'udzubillah ya jadi urusan apa akhlak ini adalah pondasi dalam Islam Islam itu diantara ajaran yang paling prinsip adalah adalah masalah akhlak ya ta'ib anugerah anugerah dari Allah subhanah ya mengkalimat nasihat di zaman sekarang itu murah seolah-olah demikian yang kita hafaz semua agama adalah nasihat ad-dinun nasihat datang anak kecil saya akan nasihati kamu nasihat ya jadi bukan seperti itu jadi urusan nasihat itu biasanya apa dari orang yang lebih umurnya dari kita pada yang di bawahnya baru itu akan mengesankan tapi anak kecil nasihat yang tua ini mustahil ya ini justru su'ul khuluk akhlak yang jelek ya yang sepadan saling mengingatkan itu tawasuh urusan akhlak saling mengingatkan tapi kalau di apa sekali lagi dibuat ini sebagai komersil artinya semua orang bisa maka tidak ada kimahnya nasihat itu tidak ada harganya tidak berbobot artinya tapi kalau diambil atau diminta dari orang yang memang ya yaitu nasihat ini ya minal kiam dihukuk hak-haknya dan hak-hak sesama bagian dari akhlak juga yaitu memasukkan perasaan gembira di hati orang-orang atau kaum muslimin ya 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 tinggalkan sikap kaku atau mengangkat diri derajat di atas mereka ya ini diantara nasihat ada dahulu orang-orang tua yang luar biasa urusan akhlak itu yang Allah berikan dalam Al-Quran bagaimana Luqman Al-Hakim dan nasihatnya soal apa setelah urusan tauhid jauhi syirik ya kemudian apa urusan apa urusan dengan sesama semua semua ini akhlak kata Luqman padana ya beliau mengatakan jangan berjalan di permukaan bumi ini dengan congkak ya kata beliau juga apa jangan kau mengangkat suara dalam rangka apa menunjukkan kau punya posisi ya kemudian sederhanakanlah dalam berjalan jangan berjalan nampak dari jalannya orang sombong akhlak ya kan kemudian dalam bersuara tidak membekakkan telinga membuat orang-orang tidak senang ya karena suara yang jelek itu seperti suaranya hamir hamir itu keledai ya suara keledai itu suaranya parau sekali tidak ada orang yang ingin dengar suaranya keledai wallahi karena kita tidak ada di kita ini pernah atau mungkin di kebun binatang ada ya ya tanya ke orang kebun binatang itu ke pawangnya gimana suaranya atau sekarang browsing apa suaranya himar tidak parau tidak ingin dengar makanya disebutkan apa inna angkar al-aswad nasautul hamir ya jadi nasihat yang lain dari al-jahid al-jahid ini menekankan kepada anaknya urusan akhlak juga bagaimana ya rendahkan hatimu pasti mereka akan mengangkat engkau masyarakat ya katanya lagi jangan kau membuat mereka itu tidak senang pasti mereka akan menjadikanmu pemimpin itu diantara kalimat-kalimat yang mahal yang tidak ada daripada orang-orang sekarang ini urusan akhlak dan nasihat sepanjang ini ya ini makna jauhi at-tarafu alaihim yani orang-orang yang mengangkat diri di atas masyarakat justru akan dibenci oleh mereka karena asyik mengatakan fa'inna fihi minad-darar ma'la yakhturu bil-bal wala yaduru bil-khayal karena ketika ada orang-orang yang menyumbungkan diri itu memudaratkan banyak kemudaratan yang tidak pernah terlintas di benak tidak pernah terfikirkan oh ini akibat dari akhlak saya yang jelek ya ya bahkan tidak pernah dihayalkan sekalipun bahwa kemudaratan itu datang ya karena yang saya mengatakan mengenai perincian ini ini semuanya disebut di dalam kitab-kitab adab kitab-kitab yang berbicara tentang akhlak ya bagaimana majlis itu punya kehormatan karena di dalamnya dibacakan ayat Allah subhanah hadith Rasulullah s.a.w ya itu semuanya bil-adab jadi makanya di zaman sekarang kalau kita melihat ini baru kerasa ya baru kerasa mungkin mau tahu itu kalau guru-guru di 20-30 tahun yang lalu itu mereka perhatian urusan adab luar biasa dan kami ini baru merasa sekarang misalnya ketika apa ketika sudah ngajar misalnya di depan kelas kemudian ada yang gampang pamit namanya anak-anak ya mau kencing mau apa lagi mau ini itu ya itu memutus konsentrasi itu bagian dari adab ya gimana dahulu teman-teman saya mengingat itu ketika belajar dari seriusnya ditahan oh ustadz ini kurang 10 menit tahan begitu ustadznya keluar kami sudah dari belakangnya jarak cuma 5 menit saling diketok itu yang namanya toilet ayo cepat-cepat bukan seperti sekarang ya ya wallahul musta'an gimana hasilnya akan sama kami dahulu takut kalimat ustadz itu terlewatkan nanti salah faham subhanallah betul ya ini bagian dari adab gimana orang tak merasa seperti tadi dulu ketika belajar sehingga ya begitu susah ya masalahnya ini dalam praktik ya kata syekh rahimahullah siapa yang dikarunai rezeki berupa hal itu mengamalkan apa yang seogianya dikerjakan meninggalkan apa yang wajib ditinggalkannya maka itu menunjukkan orang yang agamis tulen maksudnya agamanya itu maksimal orang yang bisa seperti itu selain agamanya dia kuat juga akalnya akalnya artinya cerdas sempurna kesempurnaan akal seseorang artinya barometernya adalah apa itu tadi akhlak ya bagaimana menghadapi orang itu butuh akhlak betul tipikal begini tipikal begitu macam-macam imam masyafi'i banyak sekali dalam nasihat-nasihat beliau yang berupa baik-baik syairnya ya itu bagaimana dalam hidupnya di zaman itu menghadapi orang yang bodoh dikata-katai orang bodoh ya makanya Allah ta'ala sebutkan di akhir surah al-furqan itu bila ada orang-orang bodoh berkata ngata-ngatai dia balas dengan kalimat yang baik imam masyafi'i mengatakan apa idha idha nataqassafihu falatujibhu fakhairun min ijabatih sukutu kata imam masyafi'i kalau ada orang bodoh mengatakan kataimu diam saja karena diam itu akan membunuhnya ya itu jawaban yang telak untuk orang yang seperti itu ada orang moceh diam saja kata imam masyafi'i kenapa belum memberi perumpamaan yang namanya kata beliau yang namanya sibak yang namanya harimau singa singa itu diam tapi kalau sudah bersuara raja hutan semuanya takut ya demikian orang kalau banyak apa berbicara dianggapnya seperti ini bahul kilab ini anjing yang menggonggong gimana anjing orang tidak senang dengar suaranya dilempari cari batu orang ya kata imam masyafi'i rahimullah dalam nasihat nasihat beliau ingin dilempari biar diam biar lari ya dan seterusnya dari faedah dalam masalah ini ya baik demikian penjelasan dalam bab ke-42 ini dari kalimat-kalimat Syekh Abdal Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala ditambah dengan para ulama yang lainnya berikutnya di bab yang ke-43 Qawul Masya'Allah wa shi' ungkapan Masya'Allah yakni kalimat kagum ketika terperangah dengan sesuatu ini ketika kalimat ini digandingkan dengan makhluk maka ini adalah perbuatan syirik dalilnya an ku taylah anna yahudiyyan atan Nabi SAW ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata inna kum tushrikun kalian itu berbuat syirik menuduh siapa berarti Nabi SAW dan sahabat berbuat syirik kalian mengatakan Masya'Allah atas kehendak Allah dan juga kehendakmu kemudian Yahudi itu menimpali lagi kalian berkata juga demi Ka'bah demi Ka'bah karena peristiwa ini karena kritikan Yahudi tadi maka Nabi SAW merintahkan para sahabat Radiyallahu Anhum dan kita juga umatnya beliau beliau memerintahkan bila mereka ingin bersumpah supaya kalimat yang disebut Wa Rabbil Ka'bah jangan katakan demi Ka'bah tapi demi Rabbnya Ka'bah ya ini maksudnya Allah Subhanah atau mengatakan Masya'Allah Summa Summa yang pertama tadi Wa ini sama-sama harfu atf dalam bahasa Arab sama-sama kata sambung tapi ketika Wa ini sepadan Summa itu menunjukkan mutawaliah ini urutan di bawahnya ya Masya'Allah Summa Syikta atas kehendak Allah kemudian kemawanmu kemudian kemawanmu ya jadi kehendak itu untuk siapa Allah Subhanah tapi kalau manusia kemawan itu supaya apa kita berakhlak dan beradab juga dalam kalimat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya baik berikutnya kita bahas tentang penjelasan masalah ini dalam riwayat tadi riwayat Imam An-Nasai dan riwayatnya Bilaw Sahihkan jadi Imam An-Nasai ini kalau kita buka mustalah hadis maka Belaw sebenarnya diantara Imam yang ketat dalam kriteria menerima hadis bahkan Belaw punya syarat yang tidak dimiliki Al-Bukhari dan Muslim ya dalam apa penyeleksian hadis ini yang banyak tidak diketahui dan seterusnya dari pembahasan tentang ini baik berikutnya penjelasan Asyik bin Bas rahimallah di sini An-Qutailah ini Musagharah artinya kalimat tasghir dalam bahasa Arab dalam ilmu tasrif dalam saraf itu disebut membuat kecil ya Belaw adalah binti Saifi Al-Ansari sahabiyah muhajirah Belaw salah seorang sahabat wanita yang ikut hijrah ya dan belaw punya riwayat hadis dalam Sunan An-Nasai ya taib di sini kata Syekh Qabulil haq mimma ja'abihi kainan mangkana dalam hadis ini tersirat pesan apa menerima kebenaran datangnya dari siapa saja ini dari Yahudi kan datang kepada Nabi tapi Rasulullah menerimanya sebagai kritikan yang membangun istilahnya di zaman kita kritik membangun bukan kritik menghancurkan tidak membuat bangkit itu dikenal di zaman sekarang ya pembunuhan karakter dan seterusnya ya taib jadi ini diantara pesan dalam riwayat ini wafihi bayanun nahi anil halif bil ka'bah dalam riwayat ini juga terdapat penjelasan mengenai larangan bersumpah dengan ka'bah larangan bersumpah dengan ka'bah padahal al-ka'bah itu punya posisi yang tinggi kan sebagai bayitullah il haram ya ka'bah yang didatangi oleh jamaah haji ya mereka ketika baru datang harus tawaf dengan tawaf kudum ya pertama kali nyampe baik haji atau umrah ya kan ini faridah diantara yang wajib termasuk juga dalam hadis ini dijelaskan mengenai larangan dari berbuat syirik terhadap Allah ta'ala secara umum tak ada yang dibenarkan dalam berbuat syirik tidak tidak pula dalam bersumpah itu boleh bersumpah dengan malaikat ini dilarang semua malaikat yang dekat siapa Jibril alaihissalam pembawa wahyu tugasnya tidak boleh bersumpah dengan Jibril tidak pula nabi yang diutus sekalipun nabi yang paling mulinya itu nabi kita Muhammad s.a.s. apa ada di zaman sekarang yang bersumpah dengan nabi ada ada ya bukan maksud menjelekkan ini ya tapi fakta ya pernah sampai kepada kami ya dari penelpon yang minta fatwa di Mesir itu seorang wanita tua bersumpah dengan nabi ya nah ini tidak boleh ini kalau menunjukkan bahwa ini ada kesalahan dan penyimpangan semacam ini dan ini tidak boleh bersumpah itu cuma dengan dengan Allah dengan namanya tidak boleh dengan malaikat tidak boleh dengan nabi yang diutus tidak pula dengan rumahnya itu Ka'bah al-musyarafa yang merupakan rumah Allah Ta'ala di permukaan bumi kata Sheikh Anda akan melihat apa yang menimpa kebanyakan orang-orang di hari ini dengan bersumpah mengatasnamakan Ka'bah dan memohon kepada Ka'bah padahal tidak bisa membuat sesuatu tidak kuasa atas sesuatu kecuali Allah subhan ya wa minal maklum kata Sheikh anna Ka'bah la tadur wa latanfa' dan sudah diketahui bahwa Ka'bah itu bangunan tidak apa bisa memberikan bahaya atau mendatangkan manfaat tidak bisa bangunan tetap diam ya wa innama syara'allahu li'ibadihi tawaf biha wal'ibadah indaha hanya saja Ka'bah itu sebagai lamban untuk para hambanya tawaf mengelilinginya dan beribadah yakni sholat di sisinya atau menghadap ke sana itu saja Al-Ka'bah sebagai lambang pemersatu supaya apa semuanya menghadap ke situ bukan menyembah Ka'bah ini kan tuduhan kepada umat Islam ya kan di zaman sekarang bahwa umat Islam nyembah batu nyembah bangunan ini diantara iftirak istilahnya iftirak itu adalah tuduhan yang dustah umat Islam menyembah Allah subhanah hanya itu dijadikan sebagai apa pemersatu qiblat ya jadi tawaf mengelilingi Ka'bah hanya Ka'bah saja yang dikelilingi bukan yang lain tidak boleh masjid apalagi kuburan dan semacamnya itu dijadikan tempat tawaf tidak boleh hanya Ka'bah satu-satunya di dunia ya kata Sheikh ini yang disyaratkan dalam Islam tawaf hanya dimana tempatnya di Makkah di Masjid Al-Haram disitu ada Ka'bah ada pun bersumpah dan berdoa meminta ke Ka'bah itu tidak boleh dilarang ya Fama'yiz ayuhal mukallif bainama yushra' wama yumna' kata Sheikh wahai orang yang sudah dibebani syariat ini orang yang mukallif orang yang akil balib ya harus anda bedakan mana yang disyariatkan dan mana yang dilarang mana yang itu disyariatkan dan mana yang dilarang sekalipun anda diselisihi oleh kebanyakan orang yang tidak tahu ya karena mereka ibaratnya seperti binatang ternak bahkan lebih sesat jalannya jadi orang-orang yang tidak faham masalah ini itu melebihi binatang dalam hal apa binatang tidak punya akal binatang tidak punya akal sehingga apa ya wajar kalau makan makan sampah misalnya ya kan nah orang ketika tidak bisa membedakan urusan prinsip semacam akidah ini maka na'udzubillah lebih sesat dari itu baik pernyataan tadi dalam riwayat innakum tushrikun kata si yahudi kalian berbuat syirik dalam hal apalagi kalian mengatakan mashallah wa syaitan atas kehendak Allah dan kemauan kehendak kata syirik sekalipun seorang hamba atau manusia punya kehendak punya wenang istilahnya tapi itu dalam koridor dalam batas kehendak Allah subhanah dan seseorang tidak punya kekuatan jika Allah Ta'ala punya kehendak lain ya jadi ini berkenan dengan firman Allah liman sya'aminkum ayya sidaqim wa ma tasha'una illa ayya sya'allah rabbul alamin bagi siapa yang hendak menempuh jalan yang lurus dari kalian dan tidaklah kalian punya kehendak melainkan kehendak kalian itu bersamaan dengan kehendak Allah Rabbul So'ala jadi seorang hamba ini kaitannya juga dengan masalah takdir ayat ini ya seorang hamba itu dibuat bergerak hatinya ketika Allah Ta'ala mentakdirkan dia sehingga tergerak untuk berbuat kalau tidak maka berarti tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanah berapa banyak orang usaha usaha tapi gagal karena belum takdirnya Allah Subhanah berlaku bagi dia kemudian firman Allah Ta'ala di akhir surah Al-Insan juga ini adalah peringatan maka barang siapa yang menginginkan untuk menempuh jalan menuju Rabbnya dan tidaklah kalian memiliki kehendak melankan bersamaan dengan kehendak Allah Subhanah Inna Allah kana aliman hakima sungguhnya Allah maha memertahui dan maha bijaksana jadi kata Syekh juga ini ayat-ayat ini dan hadis ini juga adalah sebagai bantahan bagi kaum Al-Qadariyah dan Al-Mu'tazilah siapa siapa mereka kata Syekh mereka adalah orang-orang yang meniadakan takdir karena mereka hanya menetapkan bagi hamba saja kehendak ya jadi menyelisih yang dikehendaki Allah ta'ala dari hambanya maksudnya begini jadi hamba itu istilahnya apa punya power sendiri dia itu bisa mencetak yang dia maui dianggap apa Allah ta'ala tidak punya wawanan na'udzubillah ini diantara bentuk penyimpangan dalam akidah dan mereka adalah kaum Qadariyah Al-Qadariyah dan Al-Mu'tazilah ya jadi sama dengan dahulu ya kalau contohnya gimana namrud mau matiin orang ini saya kuasakan mau matiin kalau saya mau menghidupkannya ya saya lepas tidak saya siksa kayak gitu na'udzubillah wasayati mayuptilu qawuluhum dan Syekh menyatakan akan dibahas ke depan mengenai ungkapan-ungkapan mereka yang batil ya dalam babnya tersendiri insyaAllah dan bahwasannya Al-Qadariyah dan Al-Mu'tazilah kata bilau majus hadihil umah mereka adalah kaum majus dari umat Islam ini kenapa disifati kaum majus kaum majus yang penyembah api karena tidak percaya kepada Allah na'udzubillah ya wa'amma ahlus sunnah wal jamaah fatamassakubil kitab was sunnah ada pun kaum ahlus sunnah wal jamaah mereka berpegang teguh dengan keduanya ya mereka meyakini apa bahwa kemauan seorang hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah kemauan apa seorang hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah subhan dalam segala hal yang sesuai dengan syariat Allah atau yang tidak dalam hal perbuatan atau perkataan ini kata saya ya maka semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala dan keinginannya apa yang sesuai dengan yang Allah syariatkan Allah ridai Allah cintai dan yang menyelisihnya Allah benci dari perbuatan hamba tersebut makanya Allah berfirman di surah Zumar ayat 7 kalau kalian kufur sungguhnya Allah tidak butuh terhadap kalian tidak butuh dan Allah Ta'ala tidak ridah terhadap hamba-hambanya sikap kufur mengingkari dan ini juga menunjukkan bahwa bersumpah dengan ka'bah itu perbuatan syirik sungguhnya Nabi SAW sudah membenarkan mengakui si Yahudi tadi yang mengatakan sehingga beliau merubah tadi ya meluruskan akidah keyakinan termasuk juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi SAW Masya Allah wa syikta ya dalam riwayat Ibnu Abbas ada orang dan sahabat lain berkata atas kehendak Allah dan kemauanmu Nabi SAW membantah apakah engkau menjadikan aku ini tandingan di sisi Allah bal Masya Allah wahda tapi katakanlah yang benar ungkapannya adalah atas kehendak Allah semata atas kehendak Allah satu-satunya ini diantara pernyataan-pernyataan Nabi SAW dalam meluruskan akidah ya baik dari sini juga dia ambil pelajaran Abbas bahwasannya penyamaan huruf al-atf yang menyambung tadi yaitu dengan lafad wa dalam bahasa atau dan di kita dan ya yang benar pakai apa sum summa atau kemudian ya kalau wa itu menyepadankan mensejajarkan ini yang tidak boleh makanya Nabi mengikari aja'al tanilillahi niddah ini menunjukkan keterangan bahwa barang siapa yang menyamakan ya dari hamba dengan Allah meskipun dalam perkara syirik aswar ya ini baik dia sadar atau tidak kata syekh berbeda dengan yang dikatakan orang-orang yang bodoh berkenaan dengan apa kehususan Allah Ta'ala berupa ibadah dan bagaimana Allah Ta'ala melarang jenis syirik dengan kedua-duanya syirik akbar atau syirik asgar ya demikian yang diberi oleh Allah Ta'ala kefahaman ya berarti telah dikendaki baik dari kita ini maksudnya makna kalimat dari siapa yang dikendaki baik oleh Allah difahamkan soal agama dan ini mahal sebenarnya ya cuma kalau kita melihat memang faktanya sedikit penghargaan justru orang yang faham pada agama meskipun di zaman kita sekarang mulai menggeliat penghargaan terhadap mereka yang fakih dalam agama ya jadi yang dikendaki baik oleh Allah tidak difahamkan dalam hal lainnya punya faham atau tahu tapi tidak mendalam seperti dalamnya pengetahuannya tentang agama itu orang yang dikendaki baik oleh Allah Maya Ash-Shir bin Usaimin itu punya kitab mungkin ini jadikan apa bacaan nantum yaitu kitab ul-ilm dan di kitab itu beliau menyebut tentang masalah ini ya bagaimana kalau seorang ya di zaman Nabi SAW itu beliau itu datang ke kebun kaum ansar kemudian Nabi beride 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 soal apa soal kawin silang karena apa kurma itu kebun kurma kurma itu kalau di kita seperti salak tau ya salak harus ada apa serbuk jantan dan betina itu di di kawin silang itu demikian di kurma kalau tidak kurmanya tidak berbopot nanti tidak berkembang Nabi SAW beride kemudian ketika itu Ya Rasulullah ada sahabat tanya ini wahyu atau sekedar ide saja Nabi mengatakan ide kalau yang kami sudah terbukti dari sekian lama ini begini dan begini caranya kalau seperti ini nanti kami bisa panen gagal gagal panen gagal panen makanya kemudian saya mengatakan disini kalau memang misalnya ilmu apa pertanian ilmu apalagi yang lain kedokteran dan semacamnya itu lebih tinggi Nabi SAW seorang dokter seorang insinyur faham misalnya Nabi SAW seorang dokter atau seorang insinyur tanya bukan ini wala itu tapi fakih biddin ya ini diantara istimbad Allah rahimahullah baik jadi demikian makna kemudian Anid Tufail dari riwayat Ibn Majah ini diriwayatkan dari Tufail siapa akhi Aisyah liummiha jadi saudaranya Aisyah dari ibunya jadi saudara Aisyah berkata bercerita aku melihat kala tidur yang ini bermimpi ada beberapa kelompok orang-orang Yahud aku tanya siapa kalian mereka jawab kami Yahud jadi Tufail ini bermimpi ketemu bantah-bantahan dengan kaum Yahud kata si Tufail mendahului kalian kaum Yahud ya kalian mengatakan Uzair itu putranya Allah Uzair putranya Allah anaknya Allah ya kemudian si Yahud menjawab dari mereka kalian ya berkata Allah Ta'ala berkehendak dan kehendak Muhammad ini saling bantahan kemudian kata Tufail aku lewat kaum Nasara ketika aku tanya mereka jawab kemudian aku katakan pada mereka kalian mengatakan ya diantara kalimat munkar kalian Al-Masih Ibnullah Isa putranya Allah kemudian si Nasara juga menjawab seperti Yahud tadi kalian yakni para sahabat maksudnya berkata Allah berkehendak dan kehendak Muhammad setelah pagi harinya bangun dari mimpi itu maka Tufail kemudian mengabarkan kepada Nabi SAW beliau berkata apa kau kabarkan tentang mimpimu mimpimu ini seseorang kata Tufail ya kala fahamid Allah wa asna alaih kemudian Nabi SAW ini memuji Allah berkhutbah kemudian berkata Tufail tadi malam bermimpi dan dari kalian ada yang sudah dikabari maksudnya seperti itu dari kalian ada yang sudah dikabari dahulu kalian mengatakan kalimat begini dan sekarang aku cegah kalian darinya janganlah kalian mengatakan Masya Allah Wasya Muhammad atas kehanda Allah dan kemauan Muhammad jangan katakan lagi kata Nabi tapi katakanlah Masya Allah wahdah hanya Allah yang berkehanda semata ya jadi ada pun Tufail 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 Ibn Abdillah Ibn Sahbar Saudara Aisyah ya dari Ibundanya beliau adalah sahabi seorang sahabat yang hadis-hadisnya dilihatkan Ibn Majah ya ada pun Arru'iyah Arru'iyah haq mimpinya beliau si Tufail ini adalah kebenaran yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan diambil diamalkan ya sehingga dari situ Rasulullah melarang kalimat ungkapan tadi atas keindah Allah dan kemauan Muhammad dan beliau memerintahkan untuk para sahabat berkata atas keindah Allah semata ya kata syekh wahadhal hadith waladhi qablah amarahum fihi an yakulu Masya Allah dari hadith ini dan hadith sebelumnya jadi hadithnya Tufail dengan hadithnya siapa riwayat orang Yahudi yang datang itu tadi An-Nasai yang pertama kedua hadith ini menunjukkan perintah untuk mengatakan Masya Allah wahda atas kehendak Allah semata dan tidak diragukan kata syekh bahwa ini lebih sempurna dalam keikhlasan dan lebih jauh dari syirik daripada seseorang mengatakan summa sya' fulan kemudian atas kehendak fulan ya karena di dalam hal ini ada tasrih yakni kalimat yang jelas ya mengenai tauhid yang menafikan tandid penyamaan dari segala sisi orang yang pandangannya jauh ke depan ini makna albasir bukan nama Allah yang maha melihat tapi kalau dinisbatkan pada orang albasir dalam bahasa Arab orang yang pandangannya jauh ke depan dia itu akan memilih untuk dirinya posisi yang paling tinggi ya dalam hal tauhid dan keikhlasan jadi ketika orang mengatakan maksudnya begini Masya Allah summa sya' fulan atas kehendak Allah kemudian si fulan ini kemudian menunjukkan di bawahnya kan kemudian datang setelahnya kehendak Allah dulu baru kehendak makhluk ini kurang kata as-syeikh disini yang lebih tepat Masya Allah wahda atas kehendak Allah semata tanpa sekalipun dengan kalimat kemudian yang pertama tadi itu lebih tinggi derajatnya dalam tauhid dalam menesakan Allah subhan daripada dengan kalimat kemudian apalagi dan dan ini sudah dilarang tanpa menoleh padanya ini sudah syirik kemudian saja itu masih apa tauhidnya tidak full orang yang basir kata syirah dia memilih yang lebih tinggi tentunya ini atas ganda Allah semata gitu baik kemudian yang terakhir-akhir disini karena yang mena'uni kada wakada an an hakum an ha kalimat atau ungkapan Nabi sahas dahulu menghalangiku dari begini dan begini yang sekarang aku mencegah kalian darinya maksudnya beliau mencegah terhalang dari menyampaikan ini karena malu terhadap mereka karena Nabi SAW itu adalah orang yang pemalu bahkan dalam hadis beliau itu lebih pemalu dari gadis yang di kungkung di rumah yang tidak boleh jalan gadis dulu tidak jalan tidak keluar rumah Rasulullah lebih pemalu dari itu ya jadi termasuk juga tentang khutbah yang Nabi SAW sampaikan mengenai larangan ini adalah sebagai larangan yang balir yang sangat mendalam sehingga Rasulullah SAW dalam kesempatan itu menyampaikan kepada mereka para sahabat dan kita umatnya sekarang sampai Allah Ta'ala menyempurnakan agama ini dan kenikmatannya dengan seperti itu Rasulullah SAW telah menyampaikan semuanya ya kemudian dalam hadith yang namanya mimpi mimpi yang benar mimpi yang tepat itu itu bagian dari 46 bagian kenabian jadi kriteria kenabian istilahnya ada 46 maka salah satunya adalah dengan mimpi bagi mimpi yang bagus mimpi yang baik mimpinya para nabi jelas nabi Ibrahim mau menyembelah Ismail dengan apa mimpi yang beliau lihat ya ini aruf ilmanam kata Ibrahim alaihissalam kumulat dalam mimpi jadi demikian ketika kita berbicara masalah ini masalah al-ru'ya as-salihah ini secara singkatnya jadi namanya mimpi itu ada dua ada al-ru'ya as-salihah ada namanya ab-gathu ahlam ab-gathu ahlam kalau al-ru'ya as-salihah sudah ab-gathu ahlam itu namanya bunga tidur kalau di kita diistilahkan apa bunga tidur seorang mau tidur nonton bola tiba-tiba tengah tidurnya teriak gul kenapa kebawa mimpi main bola bahkan mungkin lendang jendela pecah kacanya ya kan kebawa mimpi itu namanya apa ab-gathu ahlam di surat Yusuf Allah sebutkan ini kalimat ab-gathu ahlam dan ini adalah bawaan seorang mikir apa terakhir sebelum tidur kebawa mimpi ini tidak usah ditoleh sebenarnya ya ada yang memang sifatnya ru'ya as-salihah itu petunjuk nah yang bisa dijadikan sebagai lendasan ru'ya as-salihah ini yaitu ketika apa seseorang bermimpi makanya kalau dilihat penjelasan para ulawan dalam masalah ini kalau mimpi-mimpinya baik mimpi dalam artian mimpinya baik jangan cerita melainkan kepada orang yang dia yakini kebaikannya seperti Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Yusuf bermimpi malamnya ceritanya kepada siapa ayah karena ayah adalah orang terdekat tidak mungkin ayah hasad pada anaknya tidak mungkin mengenai kalimatnya apa inni ra'aitu ahada asyara kaukaba coba antum lihat nanti buka mushaf kalimat ini inni ra'aitu ahada asyara kaukaba aku melihat ada 11 bintang diantara para ulawan menyebutkan dari saking tadabbur Qur'an diantara yang menjadi mu'jizat tulisannya Al-Quran ini titiknya hitung 11 kalimat itu ini ra'aitu ahada asyara kaukaba titiknya 11 karena Nabi Yusuf mengatakan aku melihat ada 11 bintang mereka semua sujud padaku kata Yusuf ceritanya kepada siapa ayahnya makanya kemudian sang ayah mengatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwati jangan kau ceritakan apa mimpimu pada saudaramu diantara saudara syahna terkadang ada cekco ada ini sekalipun pada saudara terkadang ada orang ya sebagian masyarakat mungkin urusan mimpi ini asyik semalam aku mimpi mimpi terus ceritanya dan diantara hal ini juga bahwa dari mimpi itu ada yang bisa ditakwil bisa ditafsir ya Nabi Yusuf adalah diantara Nabi yang mujizatnya itu bisa menafsirkan mimpi ya makanya di penjara belum menafsir mimpi sampai akhirnya apa menjadi bebas dan menjadi raja ya kan itu jadi ada mimpi yang sifatnya tadi itu hanya bunga tidur dan sekali lagi diantara yang membuat apa zaman ini di zaman ini saya pernah menyimak dalam salah satu acara di televisi Saudi Arabia sebelum zamannya Youtube seperti sekarang ya waktu di sana itu ada menghadirkan seorang syekh yang ahli bisa menafsirkan mimpi makanya saya kemudian waktu itu waduh ini kalau ada di Indonesia ini tambah rame orang-orang ini ya hadir ke pengajian masing-masing bawa apa bawa mimpinya untuk ditakwil ya tapi ini kehususan yang Allah beri pada hambanya tidak semua orang bisa karena dituntut ketakuan pada Allah yang tinggi keimanan ilm ketakuan ya dan kecerdasan tidak semuanya kalau enggak semuanya datang makanya Syekh bin Husaymin rahimahullah beliau ketika beliau pernah ada seorang muridnya mengatakan Syekh saya mimpi seseorang semalam tawaf telanjang kok di zaman sekarang ada tawaf telanjang karena dulu tawafnya saja di zaman jahilah itu kan tidak ada lampu di tengah malam pas tidak ada orang itu baru yang bernadar tawaf telanjang ini di zaman sekarang Syekh kemudian mengatakan orang itu diampuni oleh Allah subhanallah kalau kita tidak nyambung deh katanya anak sekarang tapi Syekh menangis seperti itu ternyata orang itu mengatakan tau Syekh siapa yang saya lihat anda Syekh menangis rahimahullah Syekh menangis karena ini jadi demikian sekilas tentang masalah al-ru'ya as-salihah dan berbagai kaitan dengannya dari penjelasan para ulama kita taib jadi demikian makna hadis juga yang disifati bahwa mimpi yang baik itu sebagai bagian dari kenabian terakhir bahwa dari bab ini bisa diambil berbagai permasalahan yang bisa dijadikan pelajaran yang pertama yaitu pengetahuan Yahud terhadap Syirik Ashar Yahudi di zaman dahulu tau Syirik Ashar sekarang tau tanya Muslimin tau tak Syirik Ashar kaum Yahud saja tau makanya ini jauhnya kita dari apa agama kaum Yahud saja dahulu tau dan kaum Yahud ini memang orang-orang yang banyak baca pengetahuannya mereka itu luas sampai zaman kita sekarang ya Filastin itu baru-baru dijajah baru-baru dijajah itu ada seorang anak kecil memaki-maki pemimpinan jenderalnya ya wallahi nabi kami menjanjikan kami akan membunuhmu sampai pun pohon gharukat akan mengabari kami apa kata jenderalnya kami tahu itu tapi kami berusaha memending berusaha menunda kalau bisa diperpanjang mereka tahu kalau mereka itu akan musnah terusir ya ini kaum Yahud berbicara tentang kecerdasan mereka kemudian yang kedua fahamul insan idha kanalahu hawa ya ini manusia memahami kalau dirinya itu memiliki kehendak manusia tahu punya kemauan ya jadi masing-masing manusia punya kemauan kemudian yang ketiga pelajarannya adalah sabda nabi s.a.s. bahwa bila tidak ingin dijadikan sekutu atau disamakan dengan Allah subhanah ya maka bagaimana pendapat Anda dengan orang yang mengatakan mali man aludzubihi siwak ya ini dalam baik yang banyak terkadang dijadikan senandung sebelum adhan di masyarakat kita sangat disayangkan ya ini kalimat yang berbau syirik maknanya apa akankah aku sanggup yang dimominta bantuan daripada selainmu padahal ini mu disini dinisbatkan kepada nabi s.a.w. dan ini sekali lagi tidak tidak boleh masuk dari syirik tadi kemudian yang keempat bahwa ini syirik bukan termasuk syirik akbar karena nabi s.a.w. pernah menundanya untuk menjelaskan yang na'uni katha wa katha dalam riwayat tadi kemudian yang kelima bahwasannya al-ru'ya saliha atau mimpi yang baik itu diantara bagian dari wahyu khususnya bagi para nabi ya tapi kalau di zaman kita apa semua orang kemudian mengklaim di wahyu malah nanti jibril datang katanya tidak tapi diketahui orangnya itu konsekuen dengan syarat atau tidak akidahnya lurus atau tidak ibadahnya istiqom atau tidak ini harus ada digali informasinya jangan nanti urusan nyeleneh nyeleneh berpakaian ini dan itu yang berbeda dengan orang kebanyakan kemudian mengaku-ngaku bermimpi dan bermimpi ya supaya diperhatikan dan yang terakhir bahwasannya boleh jadi dari mimpi tersebut dibangun hukum-hukum dalam syarat Islam dalam agama Islam ya seperti syariat azan itu juga dari mimpinya sahabat ya dan seterusnya taib mungkin sampai di sini apa yang bisa kita kaji mudah dan Allah subhanahu wa ta'ala mengilahamkan pada kita pemikiran yang lurus dalam beragama selebihnya Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ada yang diskusikan atau ditanya dari dengan apa mu'alif apa itu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, tergelincir dalam apa, di mana itu disebutkan, kalau boleh tahu nanti bisa dicek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, terus terang ini mengagetkan saya, karena sekali lagi di zaman seperti sekarang kita bisa mengecek. Kalau seandainya si penuduh itu mendatangkan istilahnya bukti di buku atau di kitab apa, halaman berapa, maka bisa kita lacak. Tapi kalau istilahnya kalam abir, kalam abir itu artinya omongan yang berlalu, sekedar ngomong terus selesai, makanya ini susah. Ya, dan bahayanya nanti si pengucap ini nanti bermusuhan dengan Syekh pada hari kiamat. Jadi, masalah besar mengatakan beliau berkata padahal beliau enggak, ini tuduhan ya. Wallahu'alam saya enggak mengetahui masalah ini. Kalau datang dengan apa, nanti kita cek ya. Ya, Wallahu'ala, na'am. Taib, ada yang lain? Taib, jika tidak ada, kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!